Selamat pagi, Narasi People! Narasi Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi bersama aku, Deborah Mulia. Ada beberapa kabar terkini nih. Pertama, ada Presiden Jokowi yang lepas kontingensi games, update PPKM, dan kontroversi pengadaan Gordon Rumah Dinas DPR. Dari mancanegara, ada pemilu di Filipina yang diwarnai aksi kekerasan dan anjing di Ukraina yang dapat penghargaan. Hmm, penghargaan apa? Mari kita simak informasi selengkapnya. Presiden Jokowi Dodo resmi melepas kontingen Indonesia ke SEA Games 2021. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sejumlah target dan bilang ingin kontingen SEA Games lebih ramping. Saya ingin kontingen yang sekarang, yang tadi disampaikan oleh Menpora lebih ramping. Tetapi kita semuanya, masyarakat Indonesia, ingin kontingen ini meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Meraih medal yang sebanyak-banyaknya. Kali ini, kita semua ingin agar SEA Games ke-31 di Vietnam kita bisa masuk ke ranking yang ke-3, yang ke-2, atau yang ke-1. Di momen yang sama, 9 Mei 2021 di Istana Merdeka, Presiden Jokowi juga yakin Indonesia minimal bisa masuk tiga besar perolehan medali SEA Games. Ia meyakini Indonesia bisa berprestasi, meski jumlah atlet yang dikirimkan jauh lebih sedikit daripada SEA Games Filipina 2019. Di ajang sebelumnya, Indonesia mengirim 841 atlet untuk 52 cabang olahraga. Tahun ini jumlahnya berkurang hampir setengahnya, jadi 499 atlet untuk 32 cabang olahraga, dari total 41 cabor yang dilombakan. Chef The Mission, kontingen Indonesia untuk SEA Games 2021, Ferry Kono, bilang pihaknya menargetkan Indonesia bertahan di posisi 4 besar. Ajang olahraga 2 tahunan ini bakal digelar pada 12 hingga 23 Mei 2022 di Mideng National Stadium, Vietnam. Kontingen Indonesia sendiri terdiri dari 313 atlet putra dan 186 atlet putri. Selain itu, ada juga 215 ofisial dan tim CDM dan headquarter sejumlah 63 orang. Untuk memberangkatkan kontingen di ajang SEA Games tahun ini, Komite Olimpia di Indonesia mengajukan anggaran sebesar 52 miliar rupiah. Di ajang sebelumnya, SEA Games 2019, pemerintah menggelontorkan dana yang lebih tinggi, 59,69 miliar. Sementara di ajang SEA Games 2017, pemerintah menggelontorkan 30,5 miliar rupiah untuk memberangkatkan kontingen Indonesia ke Kuala Lumpur. Hmm, yuk flashback dikit prestasi Indonesia di ajang olahraga ini. Indonesia udah 10 kali ngerasain jadi juara umum SEA Games. Terakhir pada SEA Games 2011 ketika Indonesia jadi tuan rumah. Pada 2019, Indonesia harus puas berada di posisi keempat. Sementara pada 2017 dan 2015, Indonesia finis di posisi lima besar. Gak stabil ya prestasinya belakangan? Tapi gak bikin kamu setop dukungan ke Indonesia dong? Gak sabar deh, pengen mantangin atlet-atlet kita berlaga di SEA Games 2021. Menurutmu, tahun ini Indonesia bisa masuk posisi tiga besar gak? Cabang olahraga apa yang kamu jagoi nih? Wah, wah. Pemilu di Filipina diwarnai aksi kekerasan. Bahkan sampai ada korban jiwa. Hmm, panas juga nih pilpresnya. Senin 9 Mei 2022, tiga petugas keamanan dilaporkan tertembak mati di salah satu tempat pemungutan suara pemilu di buluan Pulau Mindanao, Filipina. Peristiwa ini terjadi saat sekelompok orang bersenjata melakukan penyerangan dan melayangkan tembakan membabi buta di sebuah gedung sekolah yang dijadikan sebagai TPS. Selain tiga korban tewas, juga dilaporkan ada sembilan korban luka. Sehari sebelum pemilu digelar, 8 Mei 2022, tiga ledakan terjadi di kota Madia, Datu Unsai. Beberapa menit setelah serangan itu, sebuah granat juga meledak di kota Syarif Aguak yang hanya berjarak 500 meter dari lokasi ledakan pertama. Pemilihan umum di Filipina memang kerap diwarnai insiden semacam ini. Mengingat negara itu memiliki undang-undang senjata yang longgar, juga budaya politik yang keras. Dalam kontestasi Pilpres, Ferdinand Marcos Jr. atau Krab dipanggil Bongbong diprediksi memenangkan Pilpres Filipina. Bongbong adalah anak ex-diktator Ferdinand Marcos presiden ke-10 Filipina. Sebanyak 10 kandidat maju dalam Pilpres Filipina. Tapi hanya Bongbong dan lawannya Lenny Robredo yang memiliki peluang besar untuk menang. Sebagaimana diberitakan AFP, hasil jajok pendapat menunjukkan Bongbong sedang menuju kemenangan besar. Ia memiliki pemilih dua kali lipat lebih banyak dibanding Robredo. Menurut analisis Yurasia Group, Bongbong disebut memiliki kesempatan menang 75%. Tapi angka tersebut masih belum menjamin hasil pemilu. Haduh, haduh, gak cuma demo nih, bahkan baku tembak saat pemilu. Ngeri juga Pilpres di Filipina. Gimana menurutmu? Setelah sempat simpang siur kabar soal PPKM, pemerintah akhirnya menyampaikan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Terus apa nih evaluasi pemerintah yang bikin PPKM diperpanjang? Hal ini diumumkan oleh Menko Marfes sekaligus Ketua Koordinator Penanganan COVID-19 Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan. Meski angka penularan COVID-19 terus menurun dalam dua pekan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM sampai waktu yang belum ditentukan. Hingga hari ini masih akan terus memperlakukan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan dan juga mengikuti hasil formulasi secara reguler yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Berdasarkan data yang di atas kami menyakini bahwa kondisi varian Omicron di Indonesia di tengah momen libur Idul Fitri yang lalu hingga saat ini masih sangat terkendali. Secara khusus untuk wilayah Jawa dan Bali, perkembangan pandemi juga terus menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam semua aspek seperti kasus konformasi, rawat inap rumah sakit hingga tingkat kematian di hampir seluruh provinsi Jawa dan Bali. Seluruh provinsi di Jawa dan Bali hingga hari ini mengalami penurunan kasus mencapai 99 persen dibandingkan puncak kasus Omicron beberapa waktu yang lalu. Menurut Luhut, kondisi pandemi di Indonesia terus membaik termasuk selama Idul Fitri 1.443 Hijriah. Bahkan dalam 25 hari terakhir, kasus harian dibawah 1.000 kasus. Selain itu, angka pasien rawat inap juga terus menurun. Keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate terus mengalami penurunan yakni tinggal 2 persen saja. Angka kematian juga turun hingga 98 persen. Kendati PPKM terus berjalan, Luhut menyebut aturan PPKM akan berangsur dilonggarkan. Ia juga mendorong penggunaan aplikasi peduli lindungi dan masker di tempat-tempat publik. Kemarin, 9 Mei 2022, konfirmasi kasus positif COVID-19 tercatat hanya bertambah 254 kasus. Ini membuat total kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi mencapai 6.048.685 kasus. Satgas COVID-19 juga mencatat sebanyak 15 orang meninggal dunia dan pasien sembuh bertambah 353 orang. Semoga tren kasusnya terus turun dan gak ada lagi lonjakan kasus kayak beberapa waktu lalu ya. Yuk tetap patuhi prokes biar pandemi beneran usai. Pengadaan Gordon untuk rumah dinas DPR kembali jadi sorotan. Tak hanya harga yang fantastis, sejumlah kejanggalan dalam tender pun jadi sorotan publik. Setelah sebelumnya sempat ramai jadi omongan, tender penggantian Gordon untuk rumah dinas jabatan anggota DPR terus berlanjut nih. Tendernya dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi atau PT BMS. Dari 48 peserta tender, mereka ini jadi peserta penawaran harga tertinggi loh. Dengan pengajuan harga 43,5 miliar rupiah. Dalam laman resmi LPSE DPR RI hanya ditampilkan 3 penawar tertinggi. Peserta lainnya yakni PT Pandermenjaya menawarkan harga 42,1 miliar rupiah. Sementara PT Sultan Sukses Mandiri sebesar 37,7 miliar rupiah. Lusius Karus, peneliti forum masyarakat peduli Parlemen Indonesia menyebut sulit memahami logika tender pengadaan Gordon ini. Ia menilai pengadaan ini tidak mempertimbangkan efisiensi anggaran. Keanehan lainnya, berdasarkan penelusuran Formapi, PT BMS lebih banyak bekerja di bidang IT dan kontraktor. Selain itu, interior supply merupakan bidang baru yang digarap beberapa waktu belakangan oleh PT BMS. Itu pun baru mereka cantumkan di laman website setelah kemenangan mereka menuai kritik. Dari masyarakat terkait dengan pengadaan Gordon ini, tapi rupanya penolakan atau kritik yang disampaikan oleh publik itu dianggap angin lalu saja oleh Sekjen waktu itu. Saya kira mungkin saja pengototan Sekjen DPR terus melanjutkan proyek Gordon ini ada hubungannya dengan misalnya dugaan Kong Kaling Kong yang sejak awal sudah ada dalam proyek ini. Dan saya kira dugaan itu kemudian seperti terjawab dengan munculnya berbagai potensi kecurangan yang muncul melalui sejumlah kejanggalan. Kejanggalan yang paling mudah untuk dilihat tentu saja terkait dengan keputusan Sekjen selagi penyelenggara tender gitu ya. Yang justru memberikan kepada perusahaan dengan penawaran atau dengan nilai penawaran tertinggi gitu ya sebagai pemenang. Terkait pengadaan Gordon ini KPK juga buka suara. Mereka mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan Gordon dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengingat pengadaan barang dan jasa jadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi. Badan urusan rumah tangga DPR merespons hal ini. Mereka mengaku akan segera memanggil panitia lelang untuk mengklarifikasi proses penentuan pemenang tender. Haduh ada-ada aja deh perkara Gordon ini. Menurutmu masuk akal gak? Kalau yang menang tender itu justru yang menawarkan harga paling mahal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghargaan kepada seekor anjing. Ia dan pemiliknya dianggap telah mengabdi kepada negara di tengah invasi Rusia. Seekor anjing berjenis Jack Russell Terrier bernama Petron ini telah mendeteksi lebih dari 200 ranjau dan bahan peledak untuk mencegah peledakannya sejak 24 Februari 2022. Ia kini dianggap sebagai simbol anjing patriotisme Ukraina. Lebih lanjut, Zelensky menyebut Petron telah menjadi contoh bagi anak-anak terkait aturan keselamatan yang diperlukan di area dengan ancaman ranjau. Pemilik Petron, Mayor Mihailo Ilif dari layanan pelindungan sipil juga mendapatkan penghargaan serupa. Pemberian medali penghargaan diberikan di sela-sela konferensi pers antara Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung ke Kiev minggu kemarin. Dalam kunjungan dadakan itu, ia mengumumkan bantuan senjata dan peralatan baru untuk Ukraina. Seekor anjing bisa menyelamatkan banyak nyawa di tengah perang yang gak seharusnya terjadi. Mau dibahas lewat sudut manapun, perang gak ada gunanya, cuma menghasilkan korban jiwa. Kabar tadi sekaligus menutup Narasi Pagi hari ini. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Have a great day ahead and bye! Sub indo by broth3rmax